Intro Lebih dari 20-an tahun warga apartemen Indapuri Golf & Resort Batam, Kepulauan Riau mengaku mengalami intimidasi dari manajemen anggota resort. Intimidasi tersebut berupa perintah pengosongan, pemadaman listrik, pemutusan air, pengerusakan bangunan dan tidak melakukan perawatan lingkungan serta penumpukan sampah. Hal tersebut sengaja dilakukan pihak manajemen agar penghuninya segera angkat kaki. Masalah ini berawal sejak pengelola belum melakukan pembayaran perpanjangan uang wajib tahunan atau UWT kepada Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Karena masa perpanjangan UWT Indapuri Golf & Resort telah habis sejak tahun lalu. Anggota DPRD Kota Batam Budi Mardianto mengatakan akan segera menampung permasalahan tersebut melalui RDP di DPRD Kota Batam. WTO kami diminta 12 juta per meter itu katanya sudah termasuk dengan pemeliharaan dan lain-lain gitu kan. Mau upgrade, mereka mau upgrade. Sedangkan kami para penghuni tidak butuh itu karena memang pada dasarnya kondisi apartemen kami itu masih baik dan layak guni. Biaya maintenance dari mulai kisaran 1,5 juta sampai 2 juta lebih dan itu pernah ditagikan oleh manajemen selama satu tahun walaupun mereka tidak pernah melakukan pemeliharaan lingkungan. Itu kami harus bayar, harus bayar. Kalau misalnya kami tidak bayar, ada beberapa yang dapat surat peringatan 1, 2, 3 untuk mengosongkan lingkungan. Dan itu saya sendiri, saya sendiri bayarnya telat 3 minggu apartemen saya yang di atas. Ini juga perlu disikapi dengan serius karena ternyata kan ini memang permasalahan yang memang sudah panjang. Terkait dengan materi, ya nanti pada ruang waktu yang memang kita akan siapkan. Itu mungkin kita di RDP. Nah, siapa-siapa yang terkait di dalamnya itulah kita akan undang kita panggil semua. Jadi nanti kita dudukkan permasalahannya sejatinya bagaimana, nah barulah kita akan carikan solusi. Kita kan akan ya memfasilitasi agar segala permasalahan yang terkait dengan masyarakat ini bisa terselesaikan dengan baik lah. Kan begitu. Karena bagaimanapun warga adalah masyarakat kita, pengusaha juga bagian daripada masyarakat kita. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.